Hai sebelumnya jangan lupa tekan like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama op kumpul 4 semut pastinya dengan tutorial tipstrik dan info yang bermanfaat Insyaallah ya kepada kali ini saya akan membagikan kode ya dua kode dan ini biasanya jarang dipakai oleh pengguna Samsung jadi dua kode ini adalah dua ya dua kode yang ya sering dipakai oleh saya ya khususnya untuk handphone Samsung jadi untuk pengguna Samsung boleh dicoba ya Oke akhir-akhir ini Samsung itu banyak mengeluarkan handphone ya ada berbagai merk dan penggunanya juga pun banyak karena Samsung ini punya kelebihannya kelebihannya itu menurut saya itu awet yang lumayan dan softwarenya itu jarang keras ya jadi enak untuk dipakai Oke langsung ke pembahasan utama ya itu tentang kode kodenya itu kodenya yang pertama ya bintang pagar kosong bintang pagar nah kode ini bisa teman-teman pakai untuk mencek handphone teman-teman paka asli atau bukannya jadi tenaga bisa cek di bintang pagar kosong bintang pagar di sini selain mencek keaslian juga banyak sekali ya ada cek suara teks cek touch speaker dan sebagainya Oke untuk mengecek keaslian agar akan ke sensor nah ini kalau handphone bagus eh maksudnya asli ya ini gambarnya kembali dulu ya Nah image test itu gambarnya cihuahua ya naik cihuahua itu kalau untuk Samsung asli kembalinya tinggal tekan dua kali aja ya baiknya Oke untuk kode yang kedua ini ada bintang pagar kosong-kosong satu-satu pagar ya Nah di sini teman-teman ini bisa biasanya saya gunakan untuk men-log ke jaringan saya ke porti ya karena di pengaturan enggak ada untuk men-log jaringan saya untuk 4G di Samsung ya Oke pertama agar akan tekan lainnya lalu baik lalu tekan lainnya lagi ke oke ya eh ke input tekan dua kali masukkan huruf key Oke lalu agar akan tekan back lagi ke ke input lagi nah lalu masukkan 04 kali Oke lalu back lagi ya ntar akan terbuka seperti ini main menu manik sekali ya ada rails control command audio nah yang sering saya pakai itu ada debuk screen lalu ke phone control ke network control dan band selection nah di band selection ini agar akan bisa men-log jaringan ke hanya 4G doang ya Nah misalnya sim 2 saya akan look hanya untuk 4G nah udah terlook ya tinggal kembali saja kenapa ya karena kenapa harus pakai kode tersebut untuk jaringan menggeluk jaringan nah karena di pengaturan itu Eh hanya bisa otomatis tidak ada yang men-log untuk 4G ya yang hanya untuk 4G oke jadi itulah kode rahasia untuk Samsung yang mungkin jarang diketahui ya oke jangan lupa teman-teman pekan like-nya dan subscribe sampai ketemu lagi sampai jumpa sub indo by broth3rmax